Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Sejumlah perangkat desa di Banyuwangi telah berkoordinasi dengan pihak pemberangkatan buruh migran Indonesia Ini menyusul dibukanya kembali perekrutan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri Namun tujuan perekrutan TKI ini hanya khusus untuk tujuan Hongkong Sementara negara-negara lain tujuan TKI masih memperlakukan moratorium Hal ini disampaikan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Cabang Banyuwangi Agung Subastian Setelah memeriksa perkembangan terbaru rekrutmen buruh migran Bahkan menurut Agung sebagian calon buruh migran juga telah berada di penampungan Atau tempat latihan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI Untuk persiapan diberangkatkan Sebelum pandemi COVID-19 biasanya para calon pekerja migran harus mengikuti program pelatihan minimal 3 bulan sebelum berangkat Dan kalau prosesnya lancar bisa langsung diberangkatkan Sementara dengan tambahan kewajiban karantina Pekerja migran setidaknya butuh waktu lebih dari 4 bulan untuk bisa bekerja Yang harus diperhatikan screening untuk masuk balai latihan kerja Atau tempat pelatihan yang harus dilakukan dengan ketat Setelah dipastikan kondisinya negatif COVID-19 Mereka bisa menjalankan karantina sambil mengikuti pelatihan kata Agung Agung juga menambahkan ada syarat baru agar buruh migran diperbolehkan masuk Hong Kong Selain telah terkait dan memiliki kontrak kerja Syarat tambahan itu berupa sertifikat vaksin dosis pertama dan kedua Yang dia terima setidaknya 14 hari sebelum diberangkatkan Calon buruh migran juga harus membawa bukti tes PCR negatif Yang diperoleh maksimal 72 jam sebelum masuk negara Hong Kong Agung juga memiliki bukti telah memesan tempat karantina di salah satu hotel di Hong Kong Yang akan dijalankan selama 21 hari Agung mengatakan semestinya biaya sewa kamar hotel karantina dan tes PCR di Hong Kong ditanggung oleh majikan Dalam peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2ME nomor 9 tahun 2020 Menyebutkan biaya penempatan calon pekerja migran tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran Dengan adaptasi pada kondisi pandemi COVID-19 tersebut Waktu tunggu pekerja migran sebelum bekerja juga akan semakin panjang Ditambah lagi, bila calon pekerja migran tak kunjung lulus uji kompetensi pasca pelatihan Demikian dikutip dari berbagai media masa Demikian teman-teman informasi penting yang dapat saya sampaikan Ini sekaligus menjawab pertanyaan kapan Hong Kong sudah mulai dibuka dan TKI bisa masuk ke Hong Kong Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan share, dan share, dan share Terima kasih.